Ketua klasis GKI Portnumbai mengatakan dalam rangka mencegah dan memutus mata rantai penularan dan penyebaran COVID-19, klasis GKI Portnumbai mengeluarkan edaran jumlah umat dalam setiap ibadah dibatasi dan dibagi ke dalam sesi, yakni ibadah pagi subuh, ibadah pagi jam 9, dan ibadah malam hari. Tetapi tetap mengikuti protokol kesehatan. Protokol kesehatan yang ketat dan melakukan pembatasan dalam peribadahan-peribadahan. Sehingga ibadah-ibadah di jemaat-jemaat itu dilakukan dalam bentuk set. Set ada yang subuh, ada yang pagi, mungkin ada yang sore. Sehingga jemaat-jemaat yang memiliki kerinduan untuk peribadah, mereka bisa datang. Itu maksudnya supaya jumlah orang yang datang pada ibadah itu sedikit bisa dikontrol dan pemberlakuan protokol kesehatan yang ketat seperti mencuci tangan, termoskem, lalu pakai masker. Sementara itu terkait program kerja jemaat klasis Portumbai, untuk saat ini harus dipending dalam rangka rasionalisasi program dan anggaran. Karena sebagian besar anggaran kegiatan dialokasikan dalam membantu penanganan COVID-19 di kota Jaipura. Dari Jaipura, Malfi Andres Pamanggori melaporkan untuk No Can Life.